Ancaman kecurangan dalam pemilihan presiden mulai dirasakan oleh tim pemenangan. Berbagai strategi disiapkan untuk menangkal praktik haram dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Salah satunya tim Anies Baswedan Muhaymin Iskandar di Sulawesi Selatan telah membentuk tim hukum dan penempatan saksi berlapis dari pemungutan suara hingga rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum. Mereka mencium aroma kecurangan sistematis dan masif dan berkomitmen untuk mengawal proses agar Pilpres 2024 berlangsung dengan baik, jujur, dan bebas dari kecurangan. Tim hukum di berbagai daerah termasuk Jawa intens menggelar pelatihan bagi relawan dan akan mengawal suara di TPS hingga penghitungan tingkat KPU untuk mencegah potensi pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif. Tensi politik yang memanas dengan beberapa dugaan kecurangan membuat pengamat hukum dan politik menyarankan tim pasangan calon yang merasa dirugikan untuk mengumpulkan bukti dan melaporkan dugaan ke bawah slu. Selain itu, dukungan dari pihak-pihak tertentu seperti Presiden Jokowi menimbulkan kekhawatiran terkait netralitas aparat negara. Meskipun partai menilai potensi kecurangan ada di berbagai pihak, bahwa sul diharapkan dapat mengawasi dan menanggapi pelanggaran yang mungkin terjadi. Tak hanya itu, pengawasan pemilu juga diharapkan melibatkan media dan LSM untuk menciptakan pemilu yang adil.